Titi atau burung pencinduk jelaga memiliki salah satu migrasi terpanjang dari semua burung di planet ini. Ini ilmuwan burung laut dari Departemen Konservasi Grand Taylor berada di Pulau Rangatira di Kepulauan Ketham untuk menceritakan kemana mereka pergi. Tim menggunakan pendekatan baru untuk mencoba mengambil 16 geolokator dalam 10 hari. Pulau Rangatira adalah satu pulau burung laut utama di Selandia Baru. Nah, di sini kepulauan ini bebas hama yang masuk dan penuh dengan liang-liang burung laut. Sebagian besar burung yang dijelaskan di sini berkembang biak di Selandia Baru dan banyak yang tidak dapat ditemukan di tempat lain. Bahkan Selandia Baru dianggap sebagai ibu kota burung laut di dunia karena keanekaragaman burung-burung laut yang ada di perairan itu. Termasuk 86 spesies yang hidup di sini. Burung-burung laut Selandia Baru meliputi pingguin, elang laut, burung petrel, burung seg, burung genet, burung trem, dan squash. Untuk panduan ini kami memilih burung-burung laut yang beresiko tertangkap dalam kegiatan penangkapan ikan. Karena sebagian besar dari burung-burung laut yang termasuk dalam hal ini biasa terbang dalam jarak yang sangat jauh, mereka menghadapi serangkaian ancaman di laut termasuk interaksi dengan kegiatan penangkapan ikan, polusi dan kehabisan mangsa untuk makanan mereka. Burung-burung ini sering menghadapi tekanan tambahan di koloni tempat mereka berkembang biak. Langkah-langkah penjagaan telah ditetapkan pada beberapa operasi penangkapan ikan di Selandia Baru untuk mengurangi penangkapan sampingan burung laut. Banyak dari langkah-langkah penjagaan ini yang digunakan di bagian dunia lain. Banyak orang, organisasi, dan pemerintah negara-negara lain yang bekerja untuk melindungi burung laut. Lepulasi dari banyaknya burung laut yang disebutkan dalam panduan ini sangat rendah, sehingga setiap orang memainkan peranan yang penting dalam perangsungan hidup spesies-spesies burung laut. Dengan kata lain, usaha Anda untuk mengurangi penangkapan sampingan burung laut adalah penting. Karena adanya ancaman-ancaman terhadap burung laut juga dapat terjadi di beberapa wilayah, seperti halnya perairan internasional. Kami menggunakan daftar merah spesies yang terancam kepenuhannya dari perserikatan internasional untuk konservasi alam dan sumber alam. Terima kasih telah menonton!